Semuanya Al-Muhajirin maksimalkan untuk perjuangan agama. Alhamdulillah sebelumnya kami mendatangkan seluruh para fakihah, para ahli fikih perempuan, Basul Masail membahas tentang beberapa masalah agama di se-Indonesia. Kita juga adakan halakoh ulama se-Indonesia. Bahkan kemarin sebelumnya ada pleno PBNU se-Indonesia. Semuanya disuguhan ku Al-Muhajirin. Dituangkan, dileetkan, dibobokkan, bahkan diongkosan ku Al-Muhajirin. Demi hidmahnya Al-Muhajirin kepada kiai para ulama. Di mana erta artosnya? Di infak Bapak Ibu Sadayana. Ibu-ibu upami nyuguhan kakiai mah, rada isin pangintannya. Tapi melalui Al-Muhajirin, ngundang ulama kiai semua kegiatan-kegiatan keagamaan, itu tersanesnya etain fak Bapak Ibu Sadayana. Jantan sadaya perjuangan Al-Muhajirin, kami doakan. Semoga menjadi amal soleh kebaikan Bapak Ibu sekalian. Amin ya, roba alami. Bismillah niatkan itu. Dan saat ini saya diberi tugas amanah oleh Syaihuna. Untuk bisa menjadi bagian dalam kepedulian kita kepada urusan umat dan bangsa ini. Bagaimana kalau kita ini punya tagline sebelumnya, dari Al-Muhajirin mengakar ke bumi menjelang kelahan. Insya Allah, kalau kita hanya berkutat di Al-Muhajirin, saya kira sudah banyak yang kita syukuri. Tapi kita melihat masih banyak pesantren-pesantren yang di bawah rata-rata. Masih harus kita perjuangan kader-kader santri kita untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Saya masuk ke ITB, ke UNPAD, ke kampus-kampus luar negeri. Masih sangat sedikit santri-santri kita di sana. Padahal kita tentu berharap kalau santri para lulusan pesantren ini bisa mendapatkan akses terbaik pendidikan di masa depan, pasti insya Allah agama ini akan lebih kuat dalam dakwahnya. Betul? Begitu juga kita lihat kapasitas masyarakat kita, umat Islam ini masih sangat kecil dalam kapasitas ekonominya. Yang ada di Purwakarta tinggal di Kebon Kolod, depan pasantren saya mengikuti. Sampingnya naun, udon. Sampingnya di Gramedia. Kaditunnya Starbucks. Kaditunnya Pizza Hut. Masya Allah. Itu nubalan jana ibu-ibu santri. Jadi kita yang punya jamaahnya, kita yang punya santrinya, belanjanya di mereka. Padahal kita tahu mereka banyak menyumbang terhadap peperangan di Israel. Mana yang seharusnya pesantren ini punya kekuatan ekonomi masih sangat jauh. Mana warung-warung ma'ici, warung-warung mang'ujang, pada di para rojok orang. Jadi ekonomi kita ini begitu sangat terpuruk. Untuk ekonomi umat yang seharusnya umat Islam itu terdepan, sebagai umat yang terbanyak. Maka tentunya ini harus menjadi perjuangan kita. Maka itu tentunya Syaihuna, beliau berpikir bukan hanya saja untuk almuhajirin. Tapi beliau senantiasa memikirkan dengan nasib umat ini. Pendidikannya, ekonominya, dan juga tentunya penguatan keagamaan seluruhnya. Karena ada kaul yang disebutkan, Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang mu'min, maka bukan bagian dari orang mu'min. Tentunya Syaihuna berpikir ke depan, bahwa harus dari almuhajirin ini juga berperan. Bukan hanya untuk almuhajirin, tapi untuk dunia. Dari almuhajirin untuk dunia. Maka mudah-mudahan dari santri inilah yang akan mewarnai perjuangan kita dalam mengawal hajat-hajat umat Islam. Pendidikan kita harus kuat, ekonomi kita harus kuat. Tentunya adalah kapasitas keagamaan betul-betul harus menjadi prioritas kita dalam berbagai kebijakan dan anggaran di pemerintah. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali melalui program-program strategis di pusat. Ya, kuncinya di mana? Ada di DPR, ada di DP. DPD sebagai wadah legislatif menyusun berbagai kebijakan. Kebijakan.